Duku merupakan buah berasal dari Asia Tenggara, sedangkan di Indonesia sendiri, Duku menjadi tanaman identitas Provinsi Sumatera Selatan. Buah Duku berbentuk bulat atau bulat telur, biji berwarna hijau, terbungkus bagi buah berwarna putih bening dan tepang, berair dan memiliki rasa masam hingga manis. Berikut ini adalah tips cara menanam Duku. Pertama, syarat tumbuh. Duku tumbuh baik pada ketinggian yang tidak lebih dari 650 mdpl, suhu udara sekitar 19 dan 10 C, sedangkan tanahnya pilih yang sempur, kayak organik dengan pH 6-7. Dua, persiapan bibit. Benih Duku sebenarnya bisa didapatkan dengan dua cara, yakni dengan generatif dengan buah biji, dan vegetatif yakni bisa dari cangkok dan okulasi. Kami sarankan untuk memilih dari vegetatif, yakni cangkok atau okulasi, karena biji dari vegetatif ini dapat tumbuh lebih cepat dan berbuah lebih cepat dibandingkan dengan biji. Pilihlah bibit yang sehat, tegak, daun yang hijau dan segar, dan yang pasti bebas dari hama penyakit. Anda dapat mendapatkan bibit Duku dari vegetatif, di toko bibit tanaman buah, ataupun secara online, ataupun bisa membuatnya sendiri. Persiapan lahan tanam Hal pertama yang dilakukan adalah mempersihkan lahan dari kulma, batu, atau hal-hal yang menghalangi pertumbuhan Duku nantinya. Selanjutnya tanah digemburkan Cek pH pada tanah, bila lahan kurang pH, maka lakukan pengapuran. Lakukan satu minggu sebelum dilakukan penanaman. Kemudian buat tahan lubang dengan diameter 60 cm sedalam 50 cm. Jika Anda menanam lebih dari satu pohon, berilah jarak minimal 8 meter. Penanaman Tanaman Duku Masukkan bibit Duku ke dalam lubang tanam. Coba ke libek, bibit, dengan hati-hati jangan sampai rusak akar bibit. Kemudian tanam tepat di tengah lubang dan tegak lurus. Timbun dengan tanah sekitar, kemudian segera lakukan penyiraman. Penyiangan Setelah penanaman selesai, lakukan penyiangan kulma di sekitar Duku secara rutin. Lakukanlah minimal 2 minggu sekali. Pemumpukan Untuk pemumpukan dilakukan dengan pupuk urea, TSP, dan Zeta. Dan jangan lupa gunakan pupuk organik untuk menjaga unsur makro dalam tanah. Lakukan pemumpukan setiap 30 sehari. Gunakan 3 kg urea, 2 kg TSP, dan 2 kg Zeta. Dan berikanlah pupuk kandang 10 kg. Penyiraman Setelah Duku sudah dewasa, lakukan penyiraman apabila pada saat musim kemarau. Dan yang perlu diperhatikan ketika tanah mulai kering. Terakhir, pemanenan Duku. Duku mulai berbuah setelah berumur 12 tahun, bahkan lebih jika dari biji. Namun apabila dari bibit dasi jangkokan atau okulasi, akan mulai berbuah setelah berumur 8 tahun. Pemanenan dilakukan dengan cara memacet pohon dan memotong tanah buah yang setelah ditang dengan menggunakan pisau atau gunting pangas. Demikanlah ulasan mengenai panduan lengkap dan memanam Duku agar berbuah lebat. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali.